Dari sebelah kanan dan kiriku terdengar suara anak-anak yang sedang bercanda gurau, sangat ramai. Namun setelah ku coba perhatikan di sekelilingku, tidak ada siapa-siapa. Bahkan pendaki lain pun cukup berjarak denganku. Kembali lagi bersama saya, Bobby, yang akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian gunung. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah pendaki Solohai King yang bernama Yudha, yang tersesat seorang diri dan hampir meninggal di puncak Merbabu karena terperosok masuk ke dalam kawah gunung Merbabu. Dia juga bertemu dengan pendaki hantu yang tersesat sudah sangat lama, dan konon, jasadnya belum ditemukan sampai sekarang. Jadi bagaimana kisah selengkapnya? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Nama aku Yudha. Aku memiliki hobi melakukan pendakian ke beberapa gunung yang ada di Pulau Jawa. Nah, bagiku, mendaki adalah kegiatan yang dapat memberikan kepuasan tersendiri, terlebih lagi ketika kita sampai di puncak gunung. Rasa kepuasan tersebut semakin nyata adanya. Tepat pada tahun 2015, aku sempat melakukan pendakian yang hingga kini tidak akan mungkin bisa terlupakan. Sebab di tahun tersebut, saat aku melakukan pendakian ke Merbabu, aku hampir mati seorang diri. Melakukan pendakian seorang diri atau bisa disebut sholohai king menjadi ketertarikan tersendiri bagiku. Maka dari itu, aku kerap kali melakukan pendakian seorang diri tanpa teman satupun. Sebab aku selalu berpikir bahwa puncak gunung sangatlah ramai, dan tentu bisa menemukan teman lain saat sampai di puncak gunung tersebut. Perjalanan menuju Merbabu dimulai. Aku memilih untuk menggunakan sepeda motor dari rumah menuju Magelang, Jawa Tengah. Kebetulan saat ini, aku tinggal di Pekalongan. Perjalanan menuju ke Magelang tentu memakan waktu yang sangat panjang. Namun aku tidak keberatan akan hal tersebut. Aku memilih berangkat sore hari, dengan alasan untuk menghindari panasnya terik matahari di siang hari. Aku tidak loput membawa semua perlengkapan pendakian, yang aku kemas dalam keril merah yang aku bawa kegiatan pendakian kali ini. Perjalanan terasa begitu damai, hingga kejanggalan pun dimulai. Terjadi saat aku melewati alas roban batang. Saat itu hari mulai petang. Kondisi jalan begitu sepi, diapit oleh alas di sepanjang jalan, membuat sedikit merinding. Meskipun aku sudah sering melewati alas tersebut, namun sore hari ini, rasanya benar-benar berbeda. Jangan sampai ada hal aneh menghabiriku, ucapku di tengah perjalanan. Aku mendengar suara gamelan mengalun begitu kencang, seperti ada pertunjukan wayang tak jauh dari jalan pantura alas roban yang kami lewati. Bukan hanya suara gamelan, aku juga mendengar suara teriakan bagian beberapa orang di sana. Aku pun terhanyut dalam alunan gamelan yang aku dengar itu, sebab suara yang mengalun begitu indah. Karena terlalu asik mendengar alunan tersebut, aku sampai lupa untuk mengisi bensin. Aku pun kemudian mencari berdagang bensin eceran, tak lama setelah tersadar bahwa aku belum mengisi bensin. Tak butuh waktu lama, aku pun berhasil menemukannya. Sembari mengisi bensin, tak lupa aku pun menanyakan tentang suara alunan gamelan yang baru saja aku dengar. Bu, di sekitar sini itu ada pertunjukan wayang ya? Aku bertanya pada ibu itu. Anda kok mas? Memangnya kenapa toh? Tanya penjual bensin itu. Kebetulan saya dengar suara gamelan di daerah sini. Bahkan terbilang cukup rame, bu. Mas, itu bukan suara gamelan dari penduduk sini mas. Tapi ini suara gamelan dari penghuni gaib alas roban. Lebih baik saat mas melanjutkan perjalanan perbanyak baca ayat kursi ya. Kata penjual bensin itu. Setelah mendengar pernyataan tersebut, Tiba-tiba saja, bulu kuduku merinding seketika. Alas roban yang aku lewati ini memang terkenal dengan keangkerannya. Sehingga jika mendengar atau bahkan bertemu dengan hal gaib di sini, bukanlah hal yang tabu lagi. Maka dari itu sangat penting. Jika dalam perjalanan melewati alas roban, kita dianjurkan untuk membaca ayat kursi. Setelahnya aku pun langsung bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Semoga gak ketemu yang aneh-aneh lagi. Aku membatin. Sepanjang jalan pandura alas roban, aku pun bisa membaca ayat kursi di dalam hati. Pandanganku fokus ke depan tanpa memperdulikan kanan-kiri. Aku berharap aku bisa keluar dari alas roban ini. Aku pun ngebut sengebut-ngebutnya, namun tetap berhati-hati. Dan tetap memperhatikan jalan. Namun aku berusaha tutup telinga akan suara apapun yang bisa terdengar sepanjang perjalanan ini. Setelah satu jam menemukan perjalanan bahkan lebih. Akhirnya aku pun keluar dari alas roban dengan situasi yang begitu mencekam ini. Alhamdulillah, airnya keluar dari alas roban. Aku berucap dalam hati. Setelahnya aku pun mulai lebih tenang dalam perjalanan ini. Perjalanan yang begitu panjang ini, ku nikmati benar-benar. Sebab pemandangan seperti ini tidak mungkin bisa aku lakukan setiap waktu. Sehingga perjalanan pendakian menuju Merbabu ini harus benar-benar memberikan kesan baik terhadap diriku sendiri. Terlebih lagi, aku belum pernah melakukan pendakian ke Gunung Merbabu. Setelah menemukan perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, akhirnya aku pun sampai di Magelang, tepatnya di pos pendakian via jalur Suwanting. Aku sampai tepat pukul 12 malam. Kondisi pos masih sangat ramai. Banyak penduduk berlalu-lalang di sana. Ada juga para pendaki yang akan melakukan pendakian saat malam hari. Niat awal aku juga ingin melakukan pendakian saat malam hari, agar aku bisa menikmati sunrise tepat di puncak Merbabu saat Fajar tiba. Akan tetapi saat sampai di sana, tiba-tiba saja ada suara kakek-kakek menghampiriku. Mungkin beliau penduduk asli sana. Kakek tersebut pun mengajakku berbincang. Sendirian saja, mas. Iya, kek. Kebetulan, Sulahe King. Mau naik kapan? Sekarang? Niatnya sih begitu, kek. Biar bisa samit di sana. Lebih baik esok hari saja. Kamu bisa bermalam dulu di tempat kakek. Sangat berbahaya jika kamu mendaki seorang diri di malam hari seperti ini. Tapi saya sudah biasa kok, kek. Jangan. Gak boleh. Kenapa emangnya, kek? Banyak dedemit yang mengincar orang sepertimu. Ucap sang kakek. Benar-benar merinding sesaat setelah kakek mengatakan hal seperti itu. Dalam satu hari, bulu kuduku sudah merinding dua kali. Karena merasa takut, akhirnya aku pun mengurungkan niat untuk mendaki malam itu. Yaudah kek, saya besok saja mendakinya untuk jaga-jaga. Kalau begitu, bermalam saja di rumah kakek. Kakek sendirian. Semua keluarga kakek sudah meninggal. Memangnya gak ngerepotin, kek. Tanya aku pada kakek itu. Tentu saja enggak. Mari ikut kakek. Aku pun kemudian ikut bersamanya menuju sebuah rumah tua yang lokasinya cukup jauh dari pos pendakian. Meskipun cukup jauh, namun aku tidak keberatan akan hal tersebut. Terlebih lagi, sang kakek sudah sangat baik. Mau menawarkan aku bermalam di rumahnya. Sudah sampai, Le. Ini beneran saya boleh minap di sini, kek? Tentu saja boleh. Terima kasih banyak ya, kek. Aku pun kemudian melihat-lihat sekeliling rumah kakek. Pandanganku terfokus pada binggai foto yang menempel di dinding ruang tamu. Di foto tersebut ada gambar kakek dan istrinya, serta kedua anak kecil yang kemungkinan besar mereka adalah cucu-cucu kesayangan kakek tersebut. Aku pun memberanikan diri bertanya kepadanya. Itu foto istri dan cucu kakek ya? Aku bertanya. Benar, tapi mereka sudah tidak di sini. Memangnya mereka di mana, kek? Sudah meninggal semua saat kebakaran. Aku merasa tidak enak hati saat menanyakan hal itu. Terlebih lagi keluarga kakek meninggal secara bersamaan saat kebakaran. Saya turut sedih atas kejadian itu ya, kek. Iya, gak apa-apa, leh. Lagian kejadian itu sudah cukup lama. Mungkin sekitar 20 tahun yang lalu. Semoga mereka semua bahagia di sana ya, kek. Iya, leh. Amin. Kakek pun kemudian mempersilahkan aku untuk masuk dan beristirahat di salah satu kamar yang ada di rumah kakek. Kamar tersebut nampak begitu nyaman, meskipun terlihat sekali bahwa kamar tersebut sudah sangat jarang ditempati. Wajar saja, sudah begitu lama kakek tinggal seorang diri setelah kejadian itu. Aku pun kemudian merembahkan badanku di atas ranjang, guna melepas lelah perjalanan panjang yang aku lalui dari Pekalongan sampai ke Magelang. Aku berharap energu di esok hari akan pulih kembali. Keesokan harinya, saat aku terbangun dari lelapku, aku merasakan hawa pekat dari tempat yang aku singgai saat ini. Dan betapa kagetnya aku, saat mulai membuka mata, ternyata aku berada di tempat yang berbeda dari semalam. Tempat yang aku singgai ini lebih pantas disebut dengan rumah kosong yang sudah sangat lama tidak berpenghuni. Bahkan banyak noda gosong di tiap dinding rumah seperti bekas terbakar. Aku pun mencoba memanggil sang kakek yang mengajakku untuk bermalam. Aku mulai mencarinya ke sekeliling rumah. Kek? Kakek? Kakek di mana, kakek? Sudah beberapa kali aku memanggil nama kakek, namun tak kunjung ada jawaban darinya. Akhirnya aku pun memilih keluar dari rumah tersebut saat hari sudah mulai cerah. Setelah aku berjalan beberapa langkah dari rumah tersebut, Aku pun kemudian berjumpa dengan salah seorang warga. Dan aku berinisiatif untuk menanyakan tentang sosok kakek dan rumah yang aku singgahi semalam. Permisi, Pak. Bapak lihat kakek yang tinggal di rumah ujung sebelah sana nggak, Pak? Aku bertanya kepada seorang warga. Rumah mana, Mas? Kata warga itu. Rumah yang berada di ujung sana, Pak. Itu rumah kosong, Mas. Bahkan sudah kosong sangat lama itu. Tapi tadi malam, saya diajak seorang kakek untuk bermalam di sana, Pak. Tapi rumah itu benar-benar sudah tidak berpenghuni, Mas. Memangnya penghuni rumah itu kemana, Pak? Sudah meninggal sangat lama, Mas. Saya juga tidak tahu persis, karena saya mendatang di desa ini. Namun menurut penuturan warga, penghuni rumah itu adalah sepasang suami istri yang sudah sangat sepuh dan tinggal bersama kedua cucunya, karena orang tua cucunya tersebut meninggal karena kecelakaan. Sehingga mereka dirawat oleh kakek dan nenek tersebut. Tapi suatu ketika, rumah itu mengalami kebakaran di malam hari dan kejadian tersebut menewaskan semua anggota keluarganya. Dan mungkin saja kakek yang ditemui Mas itu adalah arwasan kakek. Kata warga itu. Setelah mendengar ucapan warga tersebut, bulu kuduku seketika merinding. Untung saja tidak terjadi hal buruk terhadapku. Namun muncul banyak pertanyaan dalam benakku tentang mangsud dari kakek tersebut mengajakku untuk singgah ke rumahnya. Apakah dia merasakan kesepian atau ada hal lain yang menjadi tujuannya? Warga tersebut pun mencoba menegurku yang sedari tadi diam. Masnya gak apa-apa kan? Tanya warga tersebut. Gak apa-apa Pak, hanya kaget saja. Hal itu sudah biasa Mas. Banyak-banyak baca ayat kursi saja. Iya Pak, terima kasih banyak ya Pak. Memangnya Masnya mau kemana? Mau ke kamar babu Pak? Mas, saat mendaki jangan lupa. Berbanyak baca ayat kursi Mas. Takut ada sesuatu hal yang terjadi di sana. Terima kasih banyak Pak, sudah mengingatkan saya. Setelahnya aku pun berpamitan kepada warga tersebut untuk melanjutkan perjalanan menuju pos pendakian. Saat ini, waktu sudah menunjukkan pukul tujuh pagi. Aku pun mulai mempercepat langkahku. Sampai di pos pendakian, suasana di sana begitu ramai. Banyak pendaki-pendaki lain yang akan melakukan pendakian sama sepertiku. Salah satu dari rombongan para pendaki tersebut pun menyapahku. Sendirian saja Mas. Tanya salah satu pendaki itu. Iya Mas, saya solahiking. Kalau butuh teman bicara atau lainnya, join aja Mas sama kami. Supaya lebih seru. Kata salah satu pendaki itu. Iya Mas, siap. Bagiku, melakukan pendakian seorang diri sangatlah seru dan ada kepuasan tersendiri. Dan ini bukanlah solahiking pertamaku. Pendakian Merbabu via Suwanting Magelang hari ini sangat serah dan begitu ramai. Aku pun semakin semangat melakukan pendakian. Meskipun hari sebelumnya, aku mengalami kejadian-kejadian buruk. Entah itu kejadian saat di alas roban ataupun kejadian menginap di rumah kosong bekas kebakaran karena ajakan arwah sang kakek yang mengajakku singgah. Aku berharap tidak ada kejadian buruk lagi saat pendakian ini. Aku pun mendaftarkan diri ke pos dan mulai memasuk ke jalur pendakian. Saat pengacakan tiket, salah seorang penjaga mencoba menegur dan mengajakku berbincang. Mas, kamu mendaki sendirian ya? Kata seorang penjaga itu. Iya pak. Emangnya kenapa ya pak? Sebelumnya ada yang pernah melakukan solahiking tapi dia malah tersesat di jalur pendakian bahkan sampai menyebabkan centra fisik. Untung saja dia bisa diselamatkan. Saya cuma khawatir kejadian serupa terulang lagi apalagi saat melihat kamu melakukan pendakian sendiri. Kata penjaga itu. Saya bisa pastikan pak kalau hal serupa tidak terjadi kepada saya. Kalau terjadi sesuatu kamu langsung hubungi pihak penanggung jawab pos Merbabu ya? Siap pak. Saya juga sudah simpan kotak person penanggung jawab pos kok. Semoga saja tidak sampai terjadi hal buruk pak. Jangan lupa banyak baca ayat kursi ya, mas. Iya pak. Aku pun kemudian mulai melanjutkan perjalanan menuju pos pertama pendakian Merbabu. Meskipun begitu aku sedikit merasakan ada beban sebab dari awal banyak yang memintaku terus membaca ayat kursi. Apakah pendakian Merbabu menyeramkan? Padahal menurutku Merbabu sama halnya dengan gunung-gunung lainnya. Meskipun ini merupakan kali pertama aku mendaki Merbabu setidaknya aku memiliki banyak pengalaman pendakian ke gunung-gunung lainnya seperti Selamet, Semeru, dan lainnya. Perjalanan menuju pos satu memakan waktu yang tidak sebentar. Perjalanan pun begitu mengasihkan. Tenagaku begitu fit di pagi hari ini sehingga aku pun tidak berhenti di tengah jalan saat menuju pos pertama. Saat dalam perjalanan aku merasa ada seseorang yang terus mengawasi dan mengikuti setiap langkahku. Aku sendiri tidak tahu siapa yang terus mengawasiku namun bayangan nampak begitu jelas aku rasakan. Aku pun mencoba mengamati sekeliling. Namun tidak ada seorang pun di sana di sekelilingku. Hanya pepohonan besar dan suara burung hutan yang terdengar begitu nyaring. Kok seperti ada yang mengawasiku ya? Aku membatin. Namun aku berusaha tidak mengindahkan hal-hal tersebut. Aku khawatir jika aku memperdulikan hal tersebut takutnya membuatku semakin parno dalam melakukan perjalanan ini. Aku pun memutuskan untuk menikmati perjalanan. Saat sampai hampir di pos satu tiba-tiba saja dari arah belakang ada seseorang yang menepuk bundaku. Setelahnya aku pun merasakan takut seketika sebab orang yang menepuk bundaku tak mengatakan kata-kata apapun. Aku pun kemudian memberanikan diri untuk menoleh ke arah belakang. Dan betapa kagetnya aku saat aku mendapati seorang laki-laki parubaya yang sedang menatapku dengan tatapan yang begitu tajam. Wajahnya nampak begitu pucat. Namun pakaian yang ia kenakan seperti pendaki pada umumnya. Aku pun mencoba mengajaknya berbicara. Ada apa, Pak? Mas, saya haus, kata bapak parubaya itu. Aku pun bergegas mengambilkan mineral milikku untuk diserahkan kepada bapak itu. Dengan cepatnya, bapak itu pun meraih mineral itu dan kemudian meminumnya. Bapak sendirian, Pak. Aku bertanya membuka obrolan. Iya, Mas. Sama seperti kamu, kata bapak itu. Lantas kenapa bapak nampak begitu pucat, Pak? Bapak tersebut hanya terdiam membiso saat mendengar pertanyaanku. Tatapannya begitu kosong setelahnya, wajah pucatnya pun masih terlihat begitu nyata. Aku pun mulai berasumsi tentang sosok bapak yang saat ini sedang berada tepat di hadapanku. Apakah bapak itu tersesat atau ada hal buruk yang menimpa bapak tersebut? Asumsi-asumsi tersebut bermunculan tanpa henti. Dan hal tersebut sedikit mengganggu pemikiranku. Aku pun terus melanjutkan perjalanan, namun bapak tersebut terus mengikuti langkahku. Aku pikir dia membutuhkan hal lain selain air mineral. sehingga aku mencoba menanyakan kepada bapak itu. Bapak mengikuti saya terus ada apa ya pak? Aku bertanya. Saya ingin bareng kamu mas, kata bapak itu. Yaudah kalau begitu, berhubung kita sama-sama sendiri, kita bisa melakukan pendakian bersama, kataku pada bapak itu. Bapak itu pun hanya mengangguk setelah mendengar ajakanku. Sepanjang perjalanan, bapak tersebut tak banyak bicara. Sementara air mineral yang aku berikan masih ia genggam dengan begitu erat. Pos satu pun mulai terlihat, dan aku pun mengajak bapak tersebut untuk istirahat bersama. Setelah sampai di pos pertama, aku pun mulai membuka persediaan makanan ringan dan minuman yang aku bawa. Tak lupa juga, aku tawarkan kepada bapak itu, yang sedari tadi berjalan bersamaku. Ini pak, silahkan dimakan. Saya membawa sedikit makanan ringan, tapi cukup kok untuk mengobati perut keroncongan. Bapak tersebut hanya mengangguk, namun ia tak mengambil sedikitpun makanan yang aku tawarkan. Ia hanya meminum minuman yang aku berikan saat dalam perjalanan. Aku pun kemudian membuka obrolan dengannya untuk mengetahui tentang sosok bapak yang sedang bersamaku. Kalau boleh tahu, nama bapak siapa ya pak? Dan dari mana asalnya? Aku bertanya. Saya Andi mas, kata bapak itu. Kenapa bapak mendaki sendirian pak? Saya tersesat mas. Emangnya, sudah berapa hari bapak tersesat? Aku penasaran. Sudah lama mas. Lalu, gimana cara bapak ketemu jalan ini lagi pak? Gara-gara ngelihat kamu mas, kata bapak itu. Aku benar-benar tidak paham dengan yang bapak tersebut katakan. Dia bilang kalau dia tersesat, namun dia selamat setelah melihatku. Sementara aku sendiri belum lama berjalan di gunung ini, bahkan sekarang saja baru sampai di pos 1. Aku benar-benar tidak mengerti. Banyak pertanyaan muncul di benakku, hingga tak lama setelahnya lewat gerombolan pendaki yang akan turun ke bawah. Mereka pun tak lupa menyapaku di pos pertama itu. Sendirian aja mas, tanya para pendaki itu. Iya mas, tapi saat ini lagi barang pendaki lain di sebelah saya, bapak-bapak, kataku pada pendaki itu. Bapak-bapak dimana bang? Gak ada siapa-siapa di samping abang. Sontak aku pun langsung menengok ke arah bapak yang ada di sebelahku, dan dia masih duduk tak jauh dariku, dan anehnya mereka tidak melihatnya. Hal ini membuat bulu kuduku seketika merinding. Apakah bapak di sebelahku ini benar-benar manusia atau bukan? aku pun langsung bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Aku sengaja berjalan lebih cepat agar bapak tersebut tidak mengikutiku, sebab ada rasa takut tersendiri yang menyelimuti benaku. Aku coba lihat lagi ke arah belakang, dan bapak tersebut sudah gak ada. Entah dia hilang atau kembali turun aku gak tahu. Yang pasti, aku menjadi sedikit lebih tenang. Di sepanjang jalan pendakian, aku merasakan ada udara dingin yang menyambar tubuhku. Suara burung parkit terus mempersamai perjalananku. Tiba-tiba saja, dari sebelah kanan dan kiriku terdengar suara anak-anak yang sedang bercanda gurau sangat ramai. Namun setelah aku coba perhatikan di sekelilingku, tidak ada siapa-siapa. Bahkan pendaki lain pun cukup berjarak denganku. padahal saat ini adalah siang hari namun hal mistis terus berdatangan menghampiriku. Pikiranku sudah tersugesti dengan hal-hal mistis sehingga sangat sulit bagiku untuk menerima hal yang masih bisa dipikirkan dengan menggunakan logika tanpa dikaitkan dengan hal-hal yang berbau gaib. Aku pun mencoba menghiraukan suara anak kecil tersebut yang sedang bercanda dan bermain bersama. aku mempercepat langkahku agar cepat bertemu dengan pendaki lain. Ada sedikit rasa menyesal melakukan pendakian seorang diri. Sebab nyatanya pendakian merbabu tak semudah yang aku bayangkan sebelumnya. Setelah berjalan dengan cepat dan melewati banyak jalanan terjal, akhirnya aku pun berjumpa dengan salah satu rombongan pendaki yang saat itu berjumlah tiga orang. Karena rasa takut yang menyelimutiku, akhirnya aku pun meminta izin kepada mereka untuk bergabung dalam kelompoknya untuk segedar menghilangkan rasa takut. Mas, boleh gak saya gabung? Aku bertanya pada pendaki itu. Tentu saja bolehlah, sendirian aja. Tanya mereka. Iya mas, saya solo hiking. Tapi karena saya mengalami hal yang cukup aneh, jadi saya mencari pendaki lain mas yang bisa dijadikan teman. Hati-hati mas kalau pendaki sendirian. Takut tiba-tiba ada yang minta bareng. Kata pendaki itu. Loh, pas banget mas. Tadi saya berjalan ke pos satu, ada bapak-bapak yang tiba-tiba ngambirin saya. Dia mukanya pucat dan dia bilang haus. Layu saya beri minum dia. Habis itu dia ngikutin saya terus. Saya pun sedikit takut. Akhirnya saya coba jalan lebih tepat biar orang itu menghilang. Mas harus hati-hati sebab belum lama ini ada seorang pendaki yang hilang dan sampai saat ini belum ditemukan. Entah dia meninggal di sini atau di mana. Saya juga kurang tahu pasti kata pendaki itu. Setelah mendengar perkataan pendaki itu aku pun teringat dengan sosok bapak yang mengikutiku tadi. Apakah dia adalah orang yang hilang di gunung ini? Apakah dia bukan manusia melainkan arwah atau sejenisnya? Lututku seketika saja lemas. Aku mencoba menegaskan diri agar tidak lagi mengingat sosok bapak yang mengikutiku. Aku mencoba menjernihkan pikiranku. Terima kasih ya mas sudah memberitahu saya. Kalau begitu saya bolehkan gabung dengan kalian. Oh ya mas nama ku Yuda. Saya Aji mas dan teman saya putra sama Anton. Ini pendakian merbabu pertama kali mas kata pendaki itu. Kalau begitu sama dengan saya ini juga pendakian merbabuku pertama saya. Kami bermat pun kemudian melanjutkan perjalanan. Aku sedikit lebih tenang setelah bergabung dengan Aji dan kedua temannya itu. Bayangkan hingga sampai puncak aku terus seorang diri. Akan ada berapa banyak hal aneh lagi yang mendatangiku. Aji mengajak kami untuk beristirahat dan membangun tenda ketika sampai di pos tiga. Barulah nanti setelah malam kita baru melakukan perjalanan menuju ke puncak merbabu. Aku pun hanya ikut semua rencana mereka. Meskipun pada awalnya aku ingin nge-camp saat sudah sampai di puncak merbabu. Namun karena aku tidak ingin pergi seorang diri aku pun lebih memilih untuk terus membersamai mereka bertiga. Perjalanan menuju pos kedua dan kemudian dilanjutkan ke pos tiga berjalan dengan sangat dan menenangkan menenangkan hati sekaligus pikiran. Aku dan yang lainnya pun akhirnya di pos tiga. Aji, Anton, dan Putra bergegas membangun tenda begitu pun denganku. Mereka bertiga lebih memilih untuk satu tenda bertiga sehingga aku pun seorang diri di dalam tenda. Mungkin ada rasa nggak enak jika salah satu di antara mereka bergabung denganku. Namun aku tidak mempersoalkan hal tersebut sebab bagiku yang terpenting aku tidak lagi sendirian. Saat malam mulai larut kami pun melanjutkan aktivitas selanjutnya yaitu memasak. Karena aku memiliki keahlian memasak akhirnya aku pun memberanikan diri untuk menjadi juru masak di pendakian kami. Semua logistik dikeluarkan untuk kemudian dimasak olehku. Sementara teman-teman yang lain menyiapkan minuman dan buah-buahan setelah selesai memasak dan kemudian dilanjutkan menyantapnya. Kami pun memilih untuk tidur lebih awal agar bisa bangun lebih cepat. Aji berdua bersama temannya sementara aku tidur seorang diri. Saat terlalap tidur tiba-tiba saja terdengar gerimis rintik-rintik yang membasahi tendaku dan tak lama setelahnya tiba-tiba saja tendaku seolah ada yang menggerak-gerakan bukan layaknya digerakan oleh angin melainkan digerakan oleh seseorang. Aku pun terbangun karenanya. Aku mencoba menatap langit-langit tendaku dan dari sana aku melihat bayangan hitam yang berada tepat di tendaku. Aku sendiri tidak tahu bayangan apa itu. Aku tidak berani keluar dari tenda. Aku pun berusaha sekeras mungkin untuk menghiraukan bayangan itu dan melanjutkan tidur meskipun sangat sulit. Aku berusaha sekeras mungkin untuk bisa terlelap kembali sebab saat ini jam masih menunjukkan pukul 12 malam. Sementara aku dan teman-teman baruku baru akan berjalan kembali menuju puncak jam 2 pagi. Aku pun akhirnya bisa terlelap setelah berusaha dengan keras akan tetapi mimpi buruk mendatangiku dan mimpi itu benar-benar seperti nyata. Di dalam mimpi tersebut aku sudah berada di puncak merbebu. Di sana aku bertemu dengan sosok kakek yang mengajak aku menginep di gubuk tuanya sebelum aku melakukan pendakian. Bukan hanya dia. Aku pun melihat sosok bapak parubaya yang mengikutiku terus-menerus saat perjalanan menuju pos pertama. Mereka berdua menatapku dengan tatapan tajam dan penuh dengan amarah. Setelah melihat tatapan menakutkan dari mereka aku pun memberanikan diri untuk menanyakan maksud dari tatapan itu. Maksud kalian apa menatapku begitu? Aku bertanya sedikit ketakutan. Tidak seharusnya kamu menginjakan kaki di tanah ini. Mengapa gak boleh? Kamu terlalu membahayakan. Aku tidak mengusik kalian. Aku tidak merusak apapun di gunung ini. Dan yang pasti aku tidak berbuat seenaknya saat pendakian ini. Tapi kamu sudah membawa sesuatu yang tidak seharusnya. Sesuatu apa yang kakek maksud? Sesuatu yang kamu jadikan pelindung dari leluhurmu. Kata kakek itu. Aku pun terdiam. Tidurku benar-benar gelisah. karena persoalan ini. Tiba-tiba saja dari luar tendaku, Aji, Putra, dan Anton sudah memanggil-manggil untukku agar keluar dari tenda. Aku pun kemudian tersadar dari mimpiku. Keringat benar-benar mengucur deras ke tubuhku. Sontak saja aku pun membuka tenda dan menyapa teman-teman baruku itu. Sementara mereka nampak kaget melihatku dengan keringat yang benar-benar membasahi wajahku. Kamu kenapa, Mas? Mimpi buruk, ya? Tanya Aji. Iya, Mas. Benar-benar seperti nyata. Yaudah, jangan dibikirkan, Mas. Mimpi kan hanya bunga tidur. Mereka bertiga pun kemudian membantuku mengemasi tenda dan perlengkapan lainnya. Saat mengemasi tenda, aku pun berpikir tentang arti dari mimpi tersebut. Apa maksud sesuatu yang dibicarakan oleh mereka? Hingga aku pun tersadar dengan pemberian kakek yang selalu aku bawa kemana-mana. Menurut kakekku, itu bisa melindungiku dari marah bahaya. Benda yang diberikan kepadaku semacam kodam yang memang sudah aku miliki sejak aku kecil dan selalu aku pakai dalam bentuk kalung. Apa itu yang dimaksud oleh mereka? Aku bertanya dalam hati. Aku pun melamun selama beberapa waktu, hingga teman-teman baruku pun kemudian menegurku. Kenapa lagi, Yud? Aku baru ingat kalau aku bawa kodam dalam pendakian ini. Aji dan teman-teman yang lain pun kaget dengan pernyataanku. Mereka berpikir akan ada bahaya yang bisa saja datang karena hal tersebut. Gila kamu, Yud. Bisa-bisanya muncak bawa kodam. Kata Aji tegas. Kodam ini pemberian dari kakek yang selalu kupakai kemana-mana. Tapi gak perlu sampai dibawa ke gunung juga, Yud. Ya, gimana ya? Kata kakekku, ini bisa jadi pelindung. Tapi pasti penghuni gunung ini tidak suka, Yud. Akan sosok yang ada di kodam kamu. nanti kalau ada sesuatu terjadi lebih baik kita bisa saja biar aku putra dan Anton jalan sendiri. Kata si Aji. Aku benar-benar kaget saat Aji mengucapkan hal tersebut. Jika mereka benar-benar jalan sendiri maka aku akan benar-benar seorang diri. Apa yang harus aku berbuat jika hal buruk terjadi pada diriku dalam pendakian ini? Aku pun kemudian memohon kepada Aji, putra, dan juga Anton agar tetap mengizinkanku untuk mendaki bersama. Aku benar-benar tidak ingin berjalan seorang diri. Aku tidak menyangka nyali besarku saat memutuskan untuk solo hiking benar-benar luntur seketika. Aku janji gak akan ada masalah saat perjalanan. Tapi aku mohon biarkan aku ikut bareng bersama kalian. Apakah lebih baik kamu buang aja kodam nyayut? Kata si Aji. Gak mungkin Ji. Karena ini pemberian dari kakek. Setelah selesai merapikan tenda, kami pun mulai melanjutkan perjalanan. Namun dalam perjalanan ini, aku merasa sikap Aji, Putra, dan Anton sedikit berbeda. Aku memaklumi perubahan sikap mereka, sebab dalam hal ini, aku yang salah. Aku sudah membawa kodam pemberian kakek saat pendakian merbebu ini. Sedangkan mereka bertiga, secara tidak langsung terlibat dalam permasalahanku. Di tengah-tengah perjalanan, ada-ada saja kejanggalan yang terus-menerus mengusikku. Aku berusaha bersikap seolah-olah tidak ada makhluk gaib yang menggangguku, sebab jika aku berbicara secara langsung, aku takut Aji dan yang lainnya merasa tidak nyaman dan memilih untuk berjalan sendiri. Di sepanjang jalan, aku melihat sosok perempuan yang persis seperti sosok kuntilanak yang terus mendatangiku. Dari sebelah kanan dan kiri jalur pendakian, yang tak lain adalah jurang. Sepanjang jalan, aku terus beristihbar untuk menenangkan diriku sendiri. meskipun 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 takut di dalam diriku begitu besar, namun aku mencoba untuk biasa-biasa saja. Meskipun aku berusaha bersikap biasa-biasa saja, namun nyatanya, ketiga temanku melihat kecemasan dalam diriku. Yudah, kamu baik-baik saja kan? Tanya Putra. Aman kok, aman. Di sepanjang jalan, aku merenungkan hal yang terjadi pada diriku. Andai sejak awal aku tidak membawa kodam warisan kakek bersamaku, pasti kejadian tidak akan seperti ini. Tidak akan mungkin makhluk-makhluk itu terus mengganggu ku tanpa henti. Dan tidak akan mungkin aku bermimpi buruk. Mungkin kalau sejak awal aku buang kodam ini seperti ucapan ancik, semua pasti akan baik-baik saja. Aku berkata dalam hati. Aku pun kemudian berinisiatif untuk membuangnya. Namun tanpa sepengetahuan tiga berukuk itu, aku pun meminta izin kepada mereka dengan pura-pura mau buang air kecil. Teman-teman, aku ingin buang air kecil dulu ya sebentar. Yaudah yud, kami tunggu di sini ya. Iya ji, jangan kemana-mana dulu ya. Aku pun kemudian langsung pergi menuju ke pohon besar tak jauh dari tempat teman-teman baruku yang menunggu. Aku mulai menggali lubang untuk mengubur kalung kodam peninggalan kakek. Meskipun berat, namun aku seperti tak ada pilihan lain. Setelah usai, aku pun merasa sedikit lega, namun aku ingin melambiaskannya dengan sebuah teriakan agar hatiku semakin tenang. Aku kemudian mencari tanah yang cukup lapang dan berteriak di sana. Jangan ganggu saya! Saya sudah penuhi semuanya! Biarkan saya hidup tenang! Sepertinya Aji dan yang lainnya mendengar teriakanku. Mereka pun sontak langsung berlari untuk menghampiriku, sekaligus menenangkanku. Barangkali saja ada hal buruk yang menimpaku. Yud, ada apa Yud? Gak apa-apa, semuanya aman? Yakin? Sangat-sangat yakin, Ton. Yaudah, kita lanjut jalan. Pertanyaan tentang apakah semua baik-baik saja terus saja ditanyakan oleh Aji, Putra, dan juga Anton. Dari sana terlihat ketulusan hati mereka, meskipun mereka sendiri pun merasa khawatir semenjak tahu bahwa aku membawa kodam saat pendakian ini. Namun sekarang kodam yang aku bawa sudah kumusnahkan. Itu artinya semua akan selalu dalam kondisi baik-baik saja. Setelahnya aku berpikir semuanya baik-baik saja setelah aku berhasil memusnahkan kodam tersebut tanpa aku tahu dampak setelahnya apa. Namun aku berpikir jika kodam hilang semuanya sudah selesai. Aku pun kini mulai bersikap biasa saja dan menjadi lebih tenang. aku pun memberitahukannya kepada teman-teman baruku. Aku sudah musnahin kodam yang aku bawa. Kamu yakin Yud? Yakinlah. Dan bukannya kamu juga memintaku untuk menghilangkan kodam tersebut. Aku tidak memintamu untuk memusnahkan kodam tersebut. Aku hanya kecewa karena kamu membawa kodam tersebut saat pendakian ini. Sedangkan kamu tahu di gunung itu yang hidup bukan hanya kita tapi ada makhluk-makhluk lain yang mungkin saja tidak suka dengan kodam yang kamu bawa. Yaudah lah aku sudah terlanjur memusnahkannya. Apa semuanya akan baik-baik saja setelah ini? Aku sendiri kurang tahu tapi yang aku paham kodam tersebut tidak bisa sembarang dilenyapkan harus dikembalikan ke orang yang pertama yang memberikannya. tapi aku sendiri tidak bisa berpikir secara jernih aku sudah lelah diteror oleh penghuni gunung ini hanya karena kodamku. Yaudah yud buat pembelajaran saja. Kami pun melanjutkan perjalanan namun setelah tidak memiliki pelindung lagi aku merasa jalur pendakian merbebu benar-benar menyeramkan. Di sebelah kanan dan kiri jalur pendakian tersebut terdapat jurang begitu curam padahal sebelumnya tidak begitu curam akan tetapi yang bisa melihat kejanggalan tersebut hanya aku semuanya nampak begitu seperti ilusi optik jalannya pelan-pelan saja sebelah kanan dan kiri kita itu semuanya jurang itu itu bukan jurang yud udah fokus ke depan saja aku pun hanya terdiam setelahnya apa aku salah lihat atau ada sesuatu yang terjadi dengan diriku namun aku berusaha untuk bersikap tenang sebab jika aku merasa semakin resah maka hal buruk bisa saja mengambil riku perjalanan hingga sampai di puncak sudah tidak jauh lagi tiba-tiba saja aku merasa sangat ingin buang air kecil aku pun meminta izin kepada ketiga teman baruku untuk pergi buang air kecil teman-teman aku mendadak kebelet aku buang air kecil dulu ya semisal kalian mau jalan duluan gak apa-apa lagikan puncak segera lagi yaudah yud kita ketemu di puncak ya kata Anji dan yang lainnya jangan kemana-mana dulu ya sebelum aku sampai di puncak saat itu hari sudah hampir sore aku berencana untuk kembali nge-camp saat sampai di puncak namun jika yang lain ingin segera turun maka aku pun akan ikut bersama mereka kini aku pergi seorang diri ke sebuah pohon besar untuk buang air kecil di sana permisi numbang pipis silahkan terdengar suara besar dari balik pohon itu aku terkaget seketika aku pun mundur beberapa langkah ke belakang dari pohon itu siapa kamu tidak usah takut aku tidak akan mencelaka ibu mau apa kamu tinggallah disini dan kita akan berteman tidak aku pun kemudian berlari sekencang-kencangnya untuk menghindari suara tersebut suara itu sendiri aku tidak tahu dari mana asalnya namun karena hal tersebut aku mengurungkan niat untuk buang air kecil aku berlari hingga aku tersesat aku pun terus mencari jalan keluar menuju jalan awal pendakian menuju puncak namun aku terus menerus berputar-putar di jalan yang sama hingga aku sendiri merasa kelelahan di tengah kepasrahanku aku pun meminta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan dalam menemukan jalan keluar sebab aku tidak ingin selamanya terpenjara di merbebu ini Ya Allah tunjukkanlah jalan keluar yang terbaik aku sudah lelah mencarinya hanya kepadamu Ya Allah hamba meminta pertolongan aku terus menerus meminta pertolongan dari Allah aku pun berserah akan takdir hidup yang aku terima aku pun kemudian kembali berjalan menyusuri hutan dan aku mendengar suara ramai dari kejauhan aku pun mencoba mengikutinya berharap suara itu berasal dari rombongan para pendaki dan benar saja berkat mengikuti suara sumber tersebut aku menemukan jalan yang benar hingga akhirnya pun aku kembali ke jalur pendakian yang sesuai terima kasih Ya Allah karena sudah menunjukkan jalan yang benar aku pun bergegas berjalan menuju ke puncak dan mengikuti para pendaki lain dia memiliki tujuan yang sama denganku mereka tidak sadar jika aku tersesat mereka hanya tersenyum dan menyapa aku tanpa bertanya secara mendetail aku tidak tahu berapa lama aku tersesat aku yakin pasti Aji dan yang lainnya sudah menungguku dengan cukup lama tanpa berfikir panjang aku pun mempercepat langkahku meskipun rasa lelah tak bisa aku indarkan tersesat membuatku banyak kehilangan tenaga jangan cepat cepat bang cepat lelah nantinya ucap pendaki itu iya mas udah ditunggu soalnya oh alah pisah dari rombongan ya mas iya mas makanya aku harus cepat cepat sampai di puncak supaya teman teman saya gak khawatir aku pun mempercepat langkah tanpa menghiraukan sekeliling hingga akhirnya aku pun sampai di puncak merbabu aku bergegas untuk mencari mereka semua Aji dan yang lainnya melihatku baru sampai di puncak merbabu mereka langsung memanggilku dengan keras yud sini yud kita disini kata Aji melihat mereka lagi ada perasaan senang dan harum setelah tersesat beberapa jam akhirnya aku berhasil kembali ke puncak merbabu ini merupakan suatu hal yang membahagiakan untukku perjalanan penuh haru yang benar-benar menguras banyak emosi kau lama banget jud tadi aku tersesat tersesat dimana tadi pas mau buang air kecil tiba-tiba ada suara menyeramkan yang memanggilku karena kaget aku pun lari tanpa arah hingga akhirnya aku tersesat dimana aku sendiri pun aku tidak tahu yaudah yang penting kamu bisa selamat kami pun kemudian berfoto di puncak merbabu untuk mengabadikan momen apalagi langit merbabu saat ini sangatlah cantik sunset pun begitu terlihat sangat jelas ada rasa lega yang mendalam di pikiranku akhirnya aku bisa sampai di puncak merbabu setelah berfoto aku pun bertanya kepada Aji dan yang lainnya apakah mereka akan memutuskan nge-camp atau memilih untuk turun kalian mau nge-camp lagi atau turun ji kayaknya mau turun aja deh nge-camp nge-camp terus capek juga yaudah kalian mau berangkat jam berapa jam 8 malam mungkin Yud biar kita bisa istirahat dulu sebentar disini oke deh aku ikut kalian lagi ya aman aman bareng lagi aja aku benar-benar beruntung dipertemukan dengan teman-teman baru yang sangat baik meskipun baru bertemu di jalur pendakian namun mereka dengan enteng yang menerimaku meskipun ada persoalan sedikit malam pun kini mulai menyapa para pendaki di buncak merbabu beberapa pendaki lain sudah memutuskan untuk turun sementara aku dan yang lainnya masih beristirahat di buncak merbabu tiba-tiba saja aku pun ingin buang air kecil lagi sebab memang sebelumnya tertunda karena gangguan makhluk tak kasat mata teman-teman aku buang air kecil dulu ya tadi belum sempat soalnya karena keburu ada gangguan datang yaudah jangan jauh-jauh ingat jam 8 malam kita turun siap ci aku pun kemudian mencari titik aman untuk buang air kecil karena gelap aku pun tidak melihat hal-hal yang ada di bawahku aku akan berjalan menurun sedikit dan mulai membuka celana untuk buang air kecil tiba-tiba saja tanah yang aku injak bergerak dan aku pun sulit untuk mengendalikan diriku sendiri semakin kuat aku mencoba bertahan tanah itu semakin kuat pula bergerak ke bawah sehingga aku sendiri pun tidak mampu lagi untuk menahan diri aku terbawa oleh tanah yang bergerak tersebut ke bawah hingga badanku pun lecet-lecet semakin jatuh ke bawah aku pun semakin mensium bau belerang yang tumbuh menyengat ah apa ini gawah merbabu aku pun mencoba berteriak meminta pertolongan berharap teman-temanku mendengar teriakanku tolong tolong aku terprosok ji tolong namun tidak ada siapapun yang mendengarnya suasana di malam itu benar-benar gelap jika tanah yang saya untuk berbicak terus bergerak ke bawah aku bisa saja terjun ke bawah merbabu dan entah apa yang akan terjadi setelahnya namun jika aku terus-menerus berada di sini aku bisa saja keracunan belerang dan bisa tewas cepat atau lambat aku benar-benar tidak bisa habis fikir cobaan demi cobaan berdatang bertubi-tubi dalam pendakian ini padahal aku sudah melenyapkan kodam yang aku bawa namun nyatanya hal buruk terus menghampiriku aku pun kembali berserah diri kepada sang pencipta sedari awal memang tak seharusnya aku membawa kodam dalam pendakian aku pun juga tak seharusnya melenyapkan begitu saja tanpa mencari tahu terlebih dahulu cara melenyapkannya secara benar agar tidak menimbulkan persoalan di dalam kepasrahanku tiba-tiba saja aku melihat cahaya yang bersinar begitu terang tepat di depan mataku sosok perempuan yang begitu cantik meskipun sudah terlihat keriput di wajahnya matanya begitu meneduhkan dan usianya tak jauh berbeda dengan kakek-kakek yang sebelumnya mendatangiku kenapa kamu melenyapkan pemberian dari kakek buyutmu aku tidak punya pilihan lain aku hanya tidak ingin diganggu terus oleh penghuni gunung ini hingga aku pun melenyapkannya dia akan menolongmu jika kamu berjanji untuk mengembalikannya dengan yang benar aku berjanji akan mengembalikannya jika aku menemukannya lagi dia dia ada di hadapanmu sekarang nenek penghuni kota milikku benar tolong selamatin aku nenek nenek akan menyelamatkanmu asal kamu berjanji satu hal apa nenek aku pasti akan mematuhinya jadilah pribadi yang lebih baik lagi dan jangan sekalipun membawa kodamu ke tempat-tempat yang tidak seharusnya agar tidak muncul gesekan saya berjanji akan mematuhinya baiklah kamu harus yakinkan diri kamu sendiri bahwa kamu akan selamat kemudian berjalanlah secara merayap untuk menaiki tanah bergerak yang kamu bijak aku akan melindungimu tak lama setelahnya kalung yang sebelumnya sudah aku buang melekat kembali di leherku dia yang menyebabkan malapetaka dalam hidupku namun ini juga yang menyelamatkanku dari malapetaka itu sendiri aku pun kemudian mengikuti arahan yang telah diberikan olehnya aku pun kemudian memenjamkan mataku sembari berserah diri kepada Tuhan aku pun mulai merangkak ke atas dengan sekuat tenaga yang aku miliki meskipun tubuhku penuh luka namun rasa optimis terus menyemang atiku untuk kembali ke tempat semula aku tidak ingin mati sia sia di puncak merbabu perlahan-lahan namun pasti tubuhku mulai bergerak naik meskipun memakan waktu yang tidak sebentar aku tidak mengucapkan kata apapun untuk menghemat tenagaku tujuanku saat ini yaitu keluar dari kawah merbabu aku harus kuat aku harus kuat tak lama kemudian grimis pun datang Aji Putra dan Anton mulai mencari keberadaanku yang sedari tadi tak kunjung kembali mereka pun mencari di sekeliling puncak sembari memanggil nama Yuda Yud Yuda kamu dimana Yud udah grimis nih kita mau turun ke bawah aku mendengar teriakan mereka namun aku terlalu lemas untuk menjawabnya aku pun memilih untuk terus merangkak naik meskipun grimis mulai membasahi tubuhku luka di tubuhku pun begitu berih karena terkena air hujan Yud dimana Yud ini gimana Yuda gak ketemu ketemu aku takut terjadi hal buruk padanya kita cari dulu saja di sekitar sini dia gak mungkin pergi jauh tapi kalau hujan semakin ras lebih baik kita bangun tenda untuk berteduh betul juga pokoknya kita cari dulu Yuda kita jangan turun dulu sampai ketemu Yuda mereka bertiga terus mencari keberadaanku kecemasan pun terlihat dari raut wajah mereka meskipun bukan teman lama namun mereka benar-benar peduli setelah meranggak cukup lama akhirnya aku pun sampai di tepian puncak dan jarak kawah denganku sudah begitu jauh aku pun mulai berteriak sebisaku untuk memanggil teman-temanku aku disini Jay aku berucap dengan nada yang begitu geliri Aji pun melihat keberadaanku mereka bertiga kemudian berlari ke arahku untuk menolongku aku benar-benar tidak sanggup untuk berdiri mereka pun mengambilkan minum untukku sebab raut pucat tergambar jelas di wajahku yud ini yud minum dulu ceritanya nanti aja kalau kamu sudah pulih aku aku pun langsung menegak minuman yang diberikan kepadaku dahaga benar-benar hilang setelahnya mereka juga melihat luka-luka di tubuhku mereka mencoba mengobatinya dengan perlengkapan seadanya aku mencoba menarik nafas panjang untuk menenangkan diriku sendiri aku benar-benar beruntung bisa selamat dari maut di puncak berbebu ini aku tidak tahu lagi jika sosok penghuni kodamku tidak panjang aku pun menyandarkan tubuhku di tubuh aji mereka bertiga benar-benar terlihat khawatir karena aku menghilang cukup lama setelah aku kembali tenang mereka pun menanyakan apa yang terjadi padaku kamu tadi kenapa yud aku hampir jatuh ke dalam kawatan kok bisa pas aku buang air kecil tiba-tiba saja tanah disana itu bergerak aku jadi terprosok ke dalamnya namun tadi belum sampai kekawah meskipun begitu aku sempat menghirup aroma belerang untungnya aku ditolong oleh kodam pemberian kakek buyutku lain kali kamu lebih harus berhati-hati yud ingat ini bukan daerah kita jadi kita tidak bisa semena-mena setelahnya kami berempat pun memilih untuk turun karena luka yang aku derita mereka bertiga pun memutuskan untuk membuat tandu dari kayu-kayu yang berserakan disana untuk membawaku aku berharap lukaku lekas pulih sehingga aku tidak menyusahkan teman-teman baruku pendakian ini benar-benar memberikanku banyak pembelajaran aku pun tak akan mungkin bisa melupakan kejadian-kejadian menghampiriku aku juga sangat berterima kasih kepada ketiga teman baruku meskipun mereka baru mengenalku namun mereka benar-benar membantuku dari kesulitan yang aku alami dalam pendakian ini aku sangat berterima kasih kepada mereka jasa mereka tak akan pernah mungkin bisa kulupakan sekian cerita ini terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita ini semoga kalian sehat selalu panjang umur bahagia selalu dan sukses selalu dan bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini silahkan tulis di kolom komentar dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatulloh wabarakatuh salam lestari salam selamat